Oke, saya nggak tahu areng apa, yang saya tahu areng-areng biasa Dulu memang minim pengalaman lah ya Minim pengalaman, areng biasa itu Saya carikan satu kontainer Ternyata sampai negara tujuan Yang satu kontainer itu dibuang ke laut Katanya Mr. Wakit itu tadi Kembali bersama saya, Egar Mas Agi Kali ini saya akan mengulik atau membedah usaha dari Emang muda orangnya, masih muda Mengulik usahanya Mas Indra Yang terletak di Sumber C Kecamatan Donomulyo, Kawatan Malang Usahanya ini sudah sejak 2013 sih dia menggelutinya Cuma mulai usahanya sendiri Jadi 2013 itu dia ikut orang Di 2016 membuat usaha sendiri di rumahnya Nah, kali ini saya sudah di jalan nih Bagaimana untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya, infonya Usahanya ini saya kasih bocoran untuk usaha arang Jadi kayu yang dibakar, arang Dan usahanya ini bisa sampai ekspor ke luar negeri Khususnya di daerah Timur Tengah ya, Middle East Nah, bagaimana? Selanjutnya, tetap pantengin terus video saya Egar Mas Agi Untuk lebih detailnya, teman-teman sudah berkarya Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya Jadi nanti teman-teman bisa komen Pengen nge-review usaha apa Terus misalkan tanya-tanya seputar usaha arang Juga boleh komen Nanti kalau misalkan saya tidak bisa jawab Mas Indra akan membantu menjawab Oke, langsung saja kita lanjut Egar Mas Agi, yang muda yang berkarya Mudah berkarya Ya, kembali lagi di kediaman Mas Indra Wayu Lebih tempatnya di daerah mana Mas? Di daerah Sumber C Sumber C RT 60 RW 12 Kedung Salam Dona Mulyo Kecamatan Dona Mulyo Kedung Salam desanya ya Kabupaten Malang Kabupaten Malang Malang Selatan ya Malang Selatan Pelosok paling pelosok ini Paling pelosok ya Paling pelosok tapi rezekinya kota dong Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Indra ini usaha arang Bahasa Indonesia nya apa? Arang 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 Oke bisa dijelaskan Mas Indra Mulai sejarahnya jenengan ini kok bisa terbesit usaha arang ini kayak gimana? Sangat tidak sengaja Mas Karena saya 12 tahun di rantauan Oh dimana itu Mas? Di seluruh Indonesia kayaknya Traveler ya Seluruh Indonesia dan akhirnya saya berpikir untuk pulang ke kampung Habis itu saya dateng gak langsung usah arang Ikut dagang kelapa sama pisang Jenengan keliling Indonesia itu pulang gak bawa modal atau gimana Mas? Bawa modal sedikit Oke Itu masih bujang ya? Masih bujang Masih bujang Oke Habis itu gak tau-tau kita berpindah jalan Taman saya petani arang Habis itu saya disuruh cari pedagang arang Ya Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa istilahnya sudah bisa produksi sendiri Dan customer saya sekarang kebanyakan luar negeri Mas Luar negeri Disimpan dulu Mas Cerita yang customer-nya dulu Mulai dari awal dulu Jadi jenengan ini petani arang gitu aja Industri arang? Industri Ya industri Arang ini industri Berarti mas? Industri Arang ini industri Industri arang itu berarti jenengan Pertamanya ikut paman Tidak Tidak ikut paman Saya tahun 2013 Bulan 8 Itu paman saya kan jadi petani arang kecil-kecil itu Mas Sedangkan Itu untuk melayani lokal ya? Sedangkan saya pengalaman dagang kelapa pisang itu kan Sama sekali gak dapat untung Dari saya pulang rantuan 12 tahun Saya gak punya untung Uang saya sudah habis Modalnya habis Saya mau merantu lagi Oh gitu Ceritanya gitu Ya ceritanya saya mau merantu lagi Habis itu sama paman saya Disuruh cari pedagang Istilahnya pengepul areng di Malang sana Mas Daripada merantu siapa tahu Siapa tahu nanti kamu Rezekinya diareng Pada akhirnya saya nyari Ya tapi gak langsung kayak gini Mas Saya dulu kan pulang merantu itu kan beli pick up Sebra itu harga 19 juta Habis itu saya cuma kirim areng ke Malang Limbing Awal saya pertama Bawa areng 600 rib kilo yang di plastikin itu Saya berangkat jam 2 sore Jam 2 sore Nanti pulang sampai rumah lagi Jam 2 sore lagi Itu uang berapa itu? 600 kilo 600 kilo kali waktu itu 2200 harganya Mas Per kilo Per kilonya Itu belum terpotong bensin ya Mas Belum Bensin sama ongkos lah ya Belum Sama makan Sama makan Berarti kotor ya itu ya Jadi saya ngecer Mas Ke toko-toko itu ada yang ambil 10 bungkus Ada yang 15 bungkus Bahkan Alhamdulillah Yang dulunya Yang namanya Pak Bunaji Nah Istilahnya sekarang itu bus saya yang di Malang Itu satu bulannya dulu cuma ngambil areng dari saya itu 150 kresek 150 kresek itu berapa kilo? Satu kilo Jadi satu bulan cuma habis 150 kilo Tapi Alhamdulillah Sekarang mulai tahun 2017 Dia sudah bisa menghabiskan 10 ton per bulan Mantap Pak Bunaji ya Pak Bunaji Oke Kalau Pak Bunaji lihat Pasti di komen Ya Nanti tak suruh lihat Oke siap Terus Setelah itu ya Alhamdulillah Mas Sekarang sudah ya Berjalan Sudah lebih baik lagi Bahkan saya sekarang Untuk pemasarannya ya Berkembang lah Berkembang dari situ Cuman kan kita gak ngeliat dari enaknya sekarang Tapi kan ceripayahnya dulu Perjuangannya dulu Saya juga pernah di merintis karir itu Pernah ya ditipu orang lah Ya pasti lah Mas Ya jatuh bangun lah Ditipu orang Bahkan Susah senang Orang itu teman saya sendiri Saya gak mau sebut namanya dia Uang saya dibawa 20 juta pernah Dibawa 64 juta pernah Cuman ya Kalau mereka Maksudnya orang itu melihat saya Alhamdulillah Sekarang kehidupannya Lebih tenang saya Kenapa Dia masih dirantuan Lari Berani pulang Jadi hidupnya gelisah lah Saya masih eksis areng Untuk sampai saat ini Nah pertanyaan berikutnya adalah Setelah Menjenengan ini Jualan 600 kilo tadi ya Itu pipip bawa Kepitam Kepsebra Kepsebra Itu nyenengan Apa sudah memulai Untuk usaha sendiri Belum Belum Masih ke paman berarti ya Masih Saya masih pedagang Istilahnya saya Ngambil Ngambil dari paman saya itu Jadi paman istilahnya industri Paman industri Saya ngambil Saya yang memasarkan Saya yang memasarkan Saya yang memasarkan Berarti Mohon maaf mas Kalau untuk keuntungan Tui pis banget ya Saya belum mikir waktu itu Yang penting saya Pengalaman dulu lah ya Pengalaman habis itu Cukup buat saya makan Karena saya masih bujang mas Jadi mikirnya saya Punya usaha Dulu aja Jalan saya bisa makan Terus di tahun berapa mas Jenengan ini mulai terbesit Untuk Kalau misalnya aku Bikin sendiri Gimana kan gitu Bikin sendiri itu Saya mulai tahun 2013 Setelah saya lepas Ikut orang Jordan Jadi mulai 2014 Sampai 2016 Saya akan nguli Jadi saya kenalan Ya dari Alhamdulillah Dari perjalanan saya Kena tipu Kena tipu Berarti yang dari 2013 ikut paman Terus di 2014 Sudah gak ikut paman Ya paman tetap Saya ambil Maksudnya paman itu Cuma produksi Saya yang memasarkan Habis itu Dengan gak sengaja Waktu itu Habis saya kena tipu Itu kan Habis saya Waktu itu Blackberry yang Yang lawas Saya bisa up di Facebook Dengan gak sengaja Saya di komenin Orang Jordan Namanya Mr. Wakit Mr. Wakit Tapi orang Jordan Orang Jordan Domisilinya di Jakarta Alhamdulillah Orang itu Mr. Wakit Mr. Mazen Sama Pak Wahid Itu Alhamdulillah Yang mengangkat Baik sekali Itu Alhamdulillah Dengan keterburukan saya Yang saya alami Habis itu Saya diangkat Dari sini Sampai sekarang ini Ya mereka lah Sebenarnya Orang-orang yang Dibalik Kesuksesannya Mas Indra ya Dibalik Jadi ceritanya itu Mas Indra gak sengaja Upload di Facebook Dilihat sama Orang-orang ini Orang-orang Jordan ini Terus mereka tertarik Tertarik Habis itu Dia datang kesini Tahu-tahu Dia sudah nyampe Karangkates Sini Pak Saya disuruh share lock Tiga bulan Tidak hubungan Tahu-tahu Dia telpon Sudah nyampe Karangkates Suruh jemput saya Saya kayak mimpi Habis itu Saya disuruh Nyarikan Areng satu kontainer Oke Saya gak tahu Areng apa Yang saya tahu Areng Areng-areng biasa Dulu memang Minim pengalaman Minim pengalaman Areng biasa itu Saya carikan Satu kontainer Ternyata Nyampe negara Tujuan Yang satu kontainer Itu dibuang ke laut Katanya Mister Wakil Itu tadi Saya dipanggil Di ke Jakarta Habis itu Dimarahin disana Itu tahun berapa mas 2016 2014 Nah itu Karena Karena speknya Sangat Enggak Enggak masuk Untuk ekspor Itu Itu Areng-areng Itu Belum nyampe Tujuan ya Sudah nyampe Di Sudah nyampe Di Jabalali Sana katanya Tapi Dengan Mungkin Dia kasihan Sama saya Masih Karena belum Mengerti juga Ngeliat saya Orang jujur Mungkin mas ya Waktu pertama kali Apakah Mr. Wakil ini Enggak ngomong mas Kalau untuk Ngirim di Jordan Itu Ada tipe-tipe Areng Belum Belum sedetail itu Cuman dia Ngeliat areng saya Yang dirumah Oke pak Ini saya carikan Areng yang seperti ini Cuman Tau saya Areng Yang selama ini Saya jual ke pasar Seperti itu Ternyata Begitu Nyampe sana Jadi pasir Arengnya Hancur Karena masih Areng Kalau istilah Bilang itu Areng manual Jadi dia Bakarnya Di keropok Jadi mudah Pecah Keropok itu Tradisional Yang tradisional Orang tradisional Kalau sekarang kan ini Setelahnya Sistem open Sistem open Semi Semi Modern Terus mas Ceritanya Ya setelah itu Intinya saya sangat Berterima kasih sekali Mudah-mudahan Suatu saat Mr. Wakil Bisa melihat saya Saya Enggak Enggak Akan pernah Melupakan Jenengan-jenengan Semua Saya akan Tetap Berterima kasih Mudah-mudahan Mr. Wakil Dan keluarga Tetap sehat Tetap bahagia Tetap usaha Yang sekarang Lancar Karena sekarang Dia kan Basicnya di Bricade Bukan di Areng kayu Lagi Bricade itu Bukan Bricade itu Adalah Areng lembut Yang digiling Lagi Terus dicetak Lagi Tetap Areng Jadi Punya Pabrik Jadi Kalau Areng kayu Kan Tungku Tapi kalau Areng Bricade Itu harus Dicetak Pake Mesin Tapi Tetap Pahan Dasarnya Areng Oke Kalau Tidak Salah Dia Sekarang Buka Usahanya Di Pekasi Mudah-mudahan Tambah Sukses Di Indonesia Mudah-mudahan Tambah Sukses Dan Tidak Lupa Sama 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 Mas Mas Loh Contak Gimana Mas Alhamdulillah Ya Jarang-jarang Tapi Kan Tetap Contak Tadak Contak Cuman Jarang-jarang Oke Terus Setelah Dari Pengalaman Itu Yang Dibuang Kelaut Itu Tapi Kan Ya Ada Kesempatan Lagi Mas Ya Saya Tetap Tetap Percaya Sama Saya Intinya Pak Saya Ditanya Pak Masih Ingin Kerja Sama Saya Enggak Mau Pak Tapi Pak Indra Yang Setia Yang Jujur Sama Saya Sekarang Saya Carikan Kayu Tamarin Tamarin Itu Saya Enggak Ngerti Mas Jadi Indikasinya Kalau Istilahnya Arang Ini Sudah Matang Matang Itu Dari Asap Oh Ya Dari Asap Yang Di Belakang Itu Kalau Sudah Enggak Keluar Asap Kayak Kelihatan Fatamurgana Berarti Arangnya Sudah Matang Itu Rasu Dipongar Mas Orang Seti Besença Terima kasih.